Halo guys, selamat gini hari guys Gue udah kayak podcast belum guys? Keren ya? Yaudah lah Kali ini gue mau nge-review tentang Kerjaan Restorasi fretboard Ganti fret Sampai setup Pokoknya di sekitar fretboard dan fret Sampai enak Dari kondisi yang ya Begitulah Sampai jadi Gimana before and afternya? Ya lo liat aja guys Cekidot guys Ya kita liat nih guys Kondisi sebelumnya Sebelum diapa-apain ya Kondisi naiknya Ya nanti lo liat lah gue jelasin di belakang Kondisi fretworknya yang lumayan sedih ya Kenapa sedih ya nanti Di belakang ada ceritanya Tonton aja dulu Sekarang kita ukur ya Ini gue pake Natchez Straight Edge Gue bingung nyebutnya Kita liat di fret ketiga Kempat itu dia cembung Cembungnya lumayan jauh Terus dari fret Di fret 12 dia curve Karena lo bisa liat Ada cahaya kan Ini naik dari Sekitar 12-13 Sampai ke atas tuh fretboardnya naik Emang biasa kerja di Defender tua guys Liat cahayanya nembus Berarti dia ada celah Sedangkan alat yang gue pake Udah pasti lurus kan Lanjut kita buka senar dulu guys Buka senar ya Thrustrote kita kendorin Kita liat Tanpa kondisi Tanpa Tekanan thrustrote dan tekanan senar Tarikan senar Kita ukur lagi ya Bener tuh Di fret ketiga dia Cembung Atau backbow Lanjut ke belakang Kita liat lagi Tetep dia bengkok permanen Di fret Akhir-akhir guys Naik dia Sorry guys Kita cek lagi pake center Cahaya yang nembus Berarti dia Tidak lurus Sekarang kita cek kondisi Kepala thrustrote Kita buka kepalanya Ini thrustrote nya udah pernah ganti Udah pernah ganti Tapi digantinya single action juga Jadi Ya oke lah Gak ngerusah konstruksi banget Kan kita bersihin dulu slotnya Ini pasti kotor banget Ini gua timelapse aja ya Biar gak kelamaan Ini bersihinnya pake cleaner Pake Cotton butt Cotton butt nya digepengin dulu Nah tuh lu liat Kotornya Bukan main guys Kita bersihin lagi Sampai dia bener-bener bersih Semaksimal mungkin lah Kita kan gak bisa ngeliat juga Sekarang kepala thrustrote nya Atau thrustrote nut Kita bersihin Karat-karatnya kita rontokin Biar Gak macet Ini sama bersihinnya Dalamnya juga sama Pake cleaner Pake cotton butt Korek-korek aja terus Sampai dia bersih Sudah menghilat guys Yuk iya kan Sekarang kita liat kondisi Sebelum kita bongkar Kita jinakan superglue nya Pake alkohol Lanjut Dipanasin Pake Solder Supaya apa? Supaya Fretboard nya tuh Gak rusak Apa ya? Bisa mencegah Kerusakan yang lebih fatal Ini udah pasti rusak sih Dicabut Karena udah Ada pengaruh superglue ya Tapi kita bisa minimalisir Sebisa mungkin Supaya Gak repot Nanti benerin lagi Nambal-nambal lagi Jadi tetep pake timah Dipanasin Gimana hati-hati aja Kena fretboard Nanti keliatan ada cairan-cairan keluar dari slot fret diantara fret tuh dia akan menyelinap keluar Nah kalau ini Ya karena gue bilang tadi Ini mengadalkan superglue banget Slotnya Longgar Jadi saat dipanasin Dia udah ngangkat sendiri Ini resikonya juga Kalau misalkan kepentok apa tuh Atau jatuh Atau apa Kepentok Dia Fretnya bakal Ngangak guys Mangap gitu guys Itu akan susah Menurutnya Kita cabut pelan-pelan ya Kita lihat Kondisi slot fret Dia Lumayan Lumayan ancur Ini sekarang gue zoom nih guys Dia itu fretnya bisa ngangkat sendiri Karena slot fretnya emang udah rusak Longgar Jadi dia Bener-bener ngandelin superglue banget Dan fretnya juga gak diradius Sepertinya Jadi dipaksa melengkung di fretboard Sebenernya kan prosesnya harus diradius Biar dia melengkung Ikutin radius fretboard Baru dipasang Nah tuh Keliat ngangak guys Ngangkat sendiri ya Ini risiko juga Kalau kepentok pasti ngangkat Jangan lupa pake Chip stopper guys Cabut dengan perlahan-lahan guys Kecuali lu bisa Nge-repair fretboardnya Jadi mulus lagi sih Gak masalah Cuma kan PR juga makan waktu Nah itu ada putih-putih tuh Dari superglue tadi guys Oke ini gue timelapse aja Biar gak bete Prosesnya sama semuanya Disolder Dipanasin Dikasih alkohol dulu Baru diangkat Baru diangkat Untuk meminimalisir Kerusakan pada fretboard Tidak ada putih-putih lagi kan Hampir semuanya putih-putih Itu Superglue yang Menguap Pedih hidung gue pas nyebut ini Mata juga Uapnya Campur superglue Sedih guys Bindingnya juga Udah gak hori sih Kalau kita lihat Ketipisannya beda Ketebelannya beda Nah sekarang ini Di Leveling fretboardnya Jadi sebelum Di leveling Gue marking Marking level 42 ya Tandain Tandain Pake pensil Jadi nanti keliatan Yang mana yang kena Yang mana yang gak Kalau udah hilang Tandain lagi Kalau udah hilang Tandain lagi Terus gitu Sampai Yakin semuanya Rata Tapi ini sebenernya Gak gue desain rata banget sih Ini Tanpa Tekanan Thrust Gue setting Fretboardnya Agak backbone Dikit Jadi biar Lebihan Lebihan Transroutnya Masih lega Masih ada Lebihan Ternyata lega Gak sampe mentok Banget dia lurus Kita cek radiusnya Ini radiusnya 725 Radius paling bulat Di fender Tapi fender jepang Ada sih yang lebih bulat lagi Maselin Kita pastikan Semua radiusnya Bener Sekarang kita Cek Ini bukan sulap Bukan sihir guys Ini magic Magic chair Sekarang kita Kalau udah yakin Rata Kita cek lagi Pake penggaris Yang terpercaya Tapi yang tadi gue bilang Ini gue setting Agak backbone Dikit Biar Thrustroutnya Gak terlalu mentok Banget Nah sekarang Dicek Pake tension senar Nah ini ribetnya Bukan ribet sih Sekedar memastikan aja Namanya juga barang tua Dengan tensi senar Itu dia Berulah lagi Bengkok-bengkoknya Kelain-lain Karena kadang ada kondisi Dimana Neck Tanpa senar Diputer Thrustrout Disetting Sehat lurus Tapi gila yang kena tensi senar Dia meliuk-meliuk Kayak huruf S Gitu lah Terlalu banyak lekukan Gue gak tau Faktor Faktor Pemuaian Penyusutan kayu Atau gimana Ya pasti banyak faktor Namanya kayu itu kan Gak rigid Nah ini kita cek lagi Dengan tension senar Thrustroutnya disetting Kita cari action terendah Kita cek lagi Pake Penggaris Yang terpercaya Semua lurus Kalau penggarisnya Bisa berdiri sendiri Itu Sembilan puluhan Persen lurus lah Gue gak berani bilang Satus persen ya Karena Kita gak tau Kita gak punya mesin Kayak pabrik gitu Gue sih ver-veran aja Yang penting Dicoba Dikasih tension senar Amanah Sebelum gue pasang lagi Gue setting dulu Gue tuning standar Gue mainin Gue cek semuanya Kerataannya Ada yang buzzing Atau enggak Oke amanah Lanjut ke Yang tadi gue bilang Slut threadnya Udah banyak yang rusak Jadi Kita rapihin dulu Biar Threadboardnya Gak ada somplak-somplak Dan slot threadnya Agak kenceng lah Kenceng lagi Menggigit thread tuh Tanpa Tanpa arus lem yang banyak Ya ibaratnya 50-50 Lem 50% Slot thread 50% Jangan ngandelin Lem banget Ini gue pake Serbuk dari rosut juga Dicampur Super glue Terus dipoles Poles Ini cukup membantu Selama kayu hitam tuh Gampang disulatnya Asal jangan kayu putih Kayu maple Itu susah Digosok pasti Menting dijaga Slut threadnya Jangan sampai ketutup juga Susah Soal ini ada Binding Nah ini sebelum Anak magang Lagi bantuin guys Mayan lah Ada pembantu dikit Nah itu super glue Dicampur bubuk Crosswood Diratain Dan dihalusin Nah sekarang Slot threadnya Dibersihin Dirapihin Dibersihin Pake pisau Yang ukuran Setengah mili Matanya jangan sampai lebar Dipanasin Nah ini udah hasilnya Dicek pake fret Aman Semua aman Nah ini kiri sebelum Kanan sesudah Oke lanjut ke Nyiapin fret Ini dinamanya Tung nibbler Jadi Untuk fretboard yang ada binding Kita harus kupas dulu pinggirnya Biar Kalau kaki fretboard tuh Namanya fret tang Kakinya yang stud Yang nganjok ke dalam Biar gak nembus Terus ke fretboard Kalau yang nanya Ini tang beli dimana Ini tangnya beli Di luar sih Harganya sedih guys Sedih lah harganya Pokoknya Dapat square Oke ini udah siap semua Lanjut instalasi Instalasi gue pake Fret press Arbor Tapi kombinasi sih Nanti gue pake Klem juga Soalnya Ada beberapa yang terlalu sempit Pake arbor kurang Tenaga gue yang kurang Kan ini kan tergantung Tekanan tenaga sendiri Bergantung banget Ini gue pake lem putih Yang dicairkan sedikit Untuk ngebantu Mengisi Kekosongan Soalnya kan lo gak tau Di dalam slot fretnya itu Ada yang kosong Ada yang gak Apa Semuanya rapat Atau gak Agak susah sih Agak sempit Terlalu sempit Nah ini sekarang gue pake Klem juga Soalnya capek juga Pake itu Nah ini kondisi Udah beres Udah jadi Action udah dapet Yang low banget Untuk ukuran fender tua Ini sangat low sih Kalo kata gue Fret endnya Nah bevelingnya Tuh Buat Video fret beveling Fret endres Tuh gue udah pernah bikin Di video sebelumnya Lo bisa cek aja Ini sengaja gak Gue masukin disini Karena bakalan lama banget Ini aja udah 17 Menit Lo pasti dt nontonnya Nah ini kondisinya Cakep kan Cakep dong Nanti kita cek Nanti kita cek Sound Ini masih pose Pose dulu guys Sabar ya Oke action udah Ini sekitar Satu setengah Satu sampai Satu setengah mili Di fret terakhir Senar satu Ini bassnya Bodinya Perang banget Oke guys Kita cek sound Lo guys Tengah mili Tengah mili Tengah mili Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salam Anu! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!